Hai selamat pagi, apa kabar hari ini bun? Semoga semua dalam keadaan sehat ya bun Kalau sehat kita bisa masak-masak Pagi ini kita mau bikin lapis bun dapur cinta 17 ya Ini saya sudah siapkan tepung-tepungan ya bun Ini saya prepare-nya di atas timbangan bun Ini saya sudah timbang 300 gram tepung beras rose Dan 150 gram tepung tapioca ya bun Dan saya tambahkan 380 gram gula pasir ya bun Ini sesuai selera ya bun, biar gak terlalu manis Saya tambahkan setengah sendok teh garam Dan lalu setengah sendok teh vanilla ya bun Ini saya tambahkan 1400 ml santan bun Tapi ini saya ngasihnya dikit-dikit dulu Sebelumnya santannya sudah saya rebus pakai daun pandan ya bun Ini lalu saya biarkan sampai dia dingin ya bun Angat-angat juga cukup lah ya Lalu akan saya aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Saya kasihnya santan dikit-dikit ya bun Biar gak terlalu susah nanti mencampurnya Semua totalnya 1400 ml ya bun Atau 1,4 litre Nah ini setelah semuanya tercampur rata Ini adonan saya bagi 3 ya bun Tapi yang coklat banyak 460 ml Untuk nanti yang pasta kopi Aromanya kopi 460 ml Dan yang untuk yang putih ini ada 950 ml ya bun Karena butuh lebih banyak ya yang putih lapisannya Ini saya saring ya bun Untuk yang adonan kopi ini saya tambahkan 1 saset kopi Tanpa anpas Yang sudah saya seduh pakai air hangat Nah untuk yang adonan coklat Ini saya tambahkan 1 sdm coklat bubuk bun Yang juga saya larutkan di air hangat ya bun Jadi nanti nyampurnya gampang Untuk yang kopi bunda boleh ganti dengan aroma moccacino ya bun Atau yang lain sesuai selera bunda ya Saya campurkan ke adonannya Sampai semuanya tercampur ya bun Ini juga perlu disaring lagi ya bun Tapi tadi saya kan udah disaring ya bun Tapi kalau memang gumpalannya gak bisa larut semua Mendingan disaring sih bun Ini saya tambahkan pasta coklat bun Untuk aromanya biar lebih kuat Sedikit aja Ini akhirnya adonannya saya saring ya bun Jadi ini udah halus semuanya Dan ini setiap kali mau dimasukin ke hukusan Kita aduk ya bun Dan ini saya udah siapkan loyang Yang udah saya olesin sedikit minyak ya bun Ini ukuran 22x22 ya bun Tingginya sekitar 7 Kita olesin semuanya bagian sampai rata Dan saya juga udah panaskan kukusan ya bun Biar nanti kalau naik ini udah panas Nah supaya memudahkan saya takarannya Saya pakai gelas seperti ini bun Biar sama semuanya ya ukurannya Kita tuang ke dalam Dandang Kedalam loyang yang sudah diolesin Dan ini dandangnya udah panas ya bun Ini kita tutup Kita tunggu selama 7 menit bun Ini saya ratakan dulu Kita tutup 7 menit Nanti kita lapisin lagi ya bun Nah ini kita akan melapis yang putih Diaduk dulu bun Setiap kali masuk Oh akan diaduk dulu Ternyata ini saya lupa mengecilkan kompor ya bun Jadi dia adonannya gelumbung-gelumbung gitu Ya ini apinya harus kecil bun Ini akan saya paksa aja deh Tetap saya tuangkan adonan putih ya bun Dan gak lupa ya dikecilin dulu apinya Kemudian kalau udah 7 menit Dimasak Ini saya tambahkan lapisan berikutnya Karena ternyata isinya kurang banyak ya bun Saya ganti gelasnya lebih besar Biar isinya lebih banyak Lalu kalau yang coklat sudah Putih lagi Seperti itu Terus ya bun sampai dengan adonannya selesai Coklat putih, coklat Kopi, coklat putih, coklat kopi Sampai dengan selesai Setelah selesai nanti dikukus selama 25 menit Nah ini adonan yang terakhir ya bun Karena ini ternyata tinggal dikit banget Saya akan ratakan pakai sendok bun Biar semuanya tertutup ya Lalu akan saya tutup dengan Durasi masaknya 25 menit lagi bun Ini dia setelah 25 menit Aduh ternyata dia gelembung lagi ya bun Terlalu panas Gak apa-apa kita matikan kompornya Lama banget ya bun Bikinnya lapis demi lapis Kali 7 menit ya bun Dan ini hasilnya Kita bisa potong Bisa keluarkan lapis ini dari cetakan Kalau benar-benar sudah dingin ya bun Ini udah dingin banget ini Kita balik Dan kita lihat Apakah yang terjadi Ini tangannya Jarinya agak masuk gitu ya bun Setelah tadi udah dibatuh pakai pisau Tetap kita Jarinya agak masuk Biar dia Bisa keluar Mungkin nanti lain kali Saya akan pakai plastik ya bun Nah ini yang terjadi Coel karena Tadi yang gelembung itu ya bun Gak masalah Kita potong-potong aja Dibalik terus potong-potong ya bun Lapisin Pisaunya Pakai plastik ya bun Atau kalau bunda punya plastik Yang terbuat dari pisau Seperti ini bun Seperti Yang biru Ini Ini hasilnya Seperti ini bun Kalau bunda punya pisau Yang pakai plastik Ini bisa dipakai ya bun Seperti ini Gak usah dilapisin plastik Kita lihat hasilnya Terima kasih ya bun Yang sudah subscribe Dapur Cinta 17 Yang selalu nonton Sampai dengan selesai Yang recook Yang like Share Dan juga komen Terima kasih semuanya Ini dia Kan saya potong kecil-kecil Ini Dibagi tiga Setelah dibagi tiga Kan saya bagi Setiap bagian Jadi Sepuluh bun Jadi nanti ada Tiga puluh slice Mudah kalau Pakai pisau plastik Cuman memang Agak-agak goyang-goyang Jadi kalau saya motong Tuh Pisarnya gak sama Satu kecil Satu besar Ya maafkan ya bun Oke ini nanti Tinggal saya kemas ya bun Kita bisa pakai Plastik OPP Atau bisa langsung Dimasukin ke mica ya bun Tergantung Selera bunda Ini bisa dijual bun Dipipin di warung-warung Atau bunda jual Online ya Atau bisa buat Sajian arisan bun Enggak usah Pendacang dong Ini dia bun Hasilnya Lapis Mochaccino Ini ada kopi Dan coklat Aromanya Seperti ini Bisa dimakan Satu-satu Per layer Terima kasih ya bun Sudah mengikuti video ini Sampai dengan selesai Semoga menginspirasi Dan selamat mencoba Ini bisa dikemas Seperti ini bun Di plastikin satu-satu ya bun Pakai plastik OPP Seperti ini Siap Dititipin di warung-warung Kalau yang ini Teknik Biar kita Enggak menyentuh Jajannya ya bun Tapi enggak usah pakai Sarung tangan Karena kalau pakai sarung tangan Nyalasinya ribut ya bun Jadi seperti ini bun Kita cukup Copot plastik OPP Oh iya Copot plastik OPP Lemnya Lalu Kita taruh di atasnya lapis Terus kita Ambil Seperti ini Tinggal ditempel Untuk ujung yang enggak rapi Bisa kita rapikan dengan pisau ya bun Terima kasih Sudah mengikuti video ini Sampai dengan selesai Semoga menginspirasi Dan selamat mencoba Selamat mencabih Selamat mencabih Selamat mencabih Selamat mencabih Selamat mencabih Selamat mencabih